Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Saantonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan saya naikkan dalam konten Youtube Ini bagaimana ini, sudah berkali-kali telpon? Kemarin itu aku ingin minta solusi pendampingan ke suatu tempat Lagi aku W aja, enggak enak Solusi pendampingan ke suatu tempat? Iya, cuman saya lagi kalau sempat, kalau ada waktu sempat Soalnya anaknya ada di daerah situ, daerah OCP Cungsawat Kalau saya main mintanya mendadak, ya pastinya jelas tempok Minggu Minggu Wah, kalau minggu tahu sendiri mbak Patet Urusannya Patet ya Komunitas urutannya sembarang kalian Aku Minggu itu sebenarnya sudah Enggak mau online Minggu itu tak Khususkan offline Iya, justru itu Justru ini Offline Permasalahannya ini Ini hanya memastikan orang ini benar-benar di depotasi atau mau lanjut ke pengadilan disini Bikin apa? Bikin apa? Anak ini kan mau melaporkan seseorang Terus? Nah, ini kan kita udah ada tiga turban lah, mesti lah memenai buku Rentender ini Rentender ini kan disini fungsinya udah menjadi OS Tidak pekerja Tidak pekerja sebagai PMI lagi Kemarin Kemarin tuh ada informasi seperti itu Nah, ada kemungkinan Itu mereka itu masih melakukan aktivitasnya Sebagai rentender itu punya makas Di daerah koswi-krisi itu Nah, untuk memberikan efek segala ini kan Kami semua itu Kurbannya nggak cuma satu-dua Sudah melebihi dari kriminal lah Kalau semacam hutang-hutang itu kan Secara toleransi kan bisa dibicarakan baik-baik Tidak harus melakukan kepercayaan seperti memburai mulut, menampar Itu kan udah melewati batas sebagai seorang pekerja migran disini Nah, disitu tuh mbaknya itu nggak terima Hutangnya juga nggak pedih-pedih banget Terus? Ya, dia nggak bisa ngomong secara lancar bahasa kantonis Pengen melaporkan orang ini ke kanton polisi gitu Punya, punya ininya sih, punya putih Nerornya itu bukan hanya neror dengan kata-kata Kalau hanya kata-kata bisa dibaklumi Tapi kalau udah meludai dan menampar Udah menganiaya kan udah berbeda lagi Dari situ itu dia itu komunikasi Misal maru-maru, gimana mbak? Kayak diberi Ya, sampai sebenarnya hutangnya nggak gede sih mbak Akan aku bulan gaji, bisa bayar Tapi ya itu, kenapa nggak bayar-bayar Makanya bajunya ditahan sama masjid Sebenarnya yang ceritanya hasilnya seperti apa Ya, saya sendiri juga kurang tahu Makanya dia minta mendampingkan kemarin Kalau udah dilihat dari nominal pinjamannya itu nggak begitu gede Cuman yang menjadi masalahnya itu Dia itu hanya pas penamparan dan dirudain itu aja sih Tapi data, datanya punya komplit nggak? Yang melakukan itu? Data, maksudnya data komplit yang mana? Ya, ibaratnya kan kalau dia ditampar sama rentenir Dirudain sama rentenir, ya kan? Ada urutannya Terus dia dipaksa suruh tanda tangan Mbak, sebentar, sebentar Data kalau mau melaporkan itu kan pasti nama, alamat, KTP Itu si rentenir sudah sampe pegang datanya apa nggak gitu loh Nggak cuma video doang Wajahnya Kalau dihantar tangan KTP kayaknya nggak bisa Tapi kalau Facebook sama video chatan Nomornya ini kan ada satu sama-sama saya tuh Tonologinya Satu rentenir itu namanya sama dengan nama yang saya laporkan keku itu Nah, di sini itu dia itu kotban juga Jadi dunia itu dikumpulkan jadi satu Pak, jadi satu Di mana, nanti kita pelajari itu Kalau dihantar itu bisa nggak mau bawa anak rentenir ini ke dalam jalan hukum gitu Masalahnya kan di sini kita mengerat Mengerat masalah dan masalah bidang Tapi masalah criminal Tuhan Iya, maksud saya itu Kalau data cuma Facebook Nggak ada KTP-nya Bisa, bisa, bisa Saya udah laporkan Diterima Diterima di mana? Kita kemarin Udah diterima Udah diterima Udah diusut Dia itu dikasih peringatan Di luar Tahanan luar Tapi dijanji Waktu itu saya dibilangin Hanya sebagai peringatan baik Kalau kemudian Karena kadangnya Kadang-kadang Kadang-kadang Selama saya belum bisa Membalikkan luar Itu ya Pedananya hanya peringatan Nah, anak ini sekarang Pedananya ke dalam luar Sebagai peringatan Nah, ini Anak ini Kasus ini Sama seperti saya Ditekan Tapi Parahnya dia ini Ditudai Ditampar Kalau saya kan Tidak Ambil HP-nya Ditebut HP-nya Di HP Masjidan saya Yang dibawa Kabung itu Saya gak terima Kalau yang Anak ini Kan cukup baik Ditampar Dipaksa Terus yang satunya Ini kan Ditampar Terus dia Ditekan Sampai Bunganya Apa ini Per bulan itu Sampai Lebih dari Hanya Bayar bunga Bayar bunga Bayar bunga Terus saya Bisa ngambil Pokoknya Pokoknya itu Sudah berkembang Dari awal Rp. 8.000 Jadi 8.000 8.000 Jadi Sekarang itu Rp. 12.000 Rp. 15.000 Bukum Bayar bunganya Bayar bunganya Dia Bukan Dua bank Berarti kan Sudah masuk Sudah Kasusnya Sudah masuk Sudah aman Kalau Kalau Rp. 15.000 Sudah masuk Ya Kalau Masuk Saya Sudah masuk Yang Saya Masukkan Ini Biar Pastor Semua Itu Bisa Keluar Dari Si Anak-anak OS Ini The Gang Ini Biar Stop Komplotan The Gang Ini Biar Stop Tidak Beroperasi Lagi Sudah 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 Banyak Korban Yang Ditekan Secara Criminal Aniaya Kayak Gini Si Korban Sebaiknya Memang Semuanya Lapor Yang Merasa Jadi Korban Ya Makanya Kan Ini Dua Orang Saya Bawa Nih Mereka Itu Ini Ingin Keadilan Aja Kita Disini Itu Meminjam Data Kita Tidak Ini Otomatis Kita Berjanji Mau Membutuhkan Pengembalian Tapi Tidak Dengan Cara Paksaan Kriminal Seperti Ancaman Ancaman Yang Anartis Anartis Kayak Gitu Yang Mereka Nggak Terima Itu Disini Sampai Gitu Kayak Gitu Bukan Hinaan Kata Kata Bukan Hinaan Dengan WA Semata Sudah Melambuhin Ancaman Ancaman Gitu Nggak Taku Cama Kator Kusus Aku Nggak Taku Sama Polisi Penjara Dia Bertuasa Banyak Witt Dari Situ Saya Geram Disini Koko Intinya Itu Memang Bisnis Memang Sudah Kaya Memang Sudah Berencana Ingin Memulai Bisnis Yang Benar Ya Jangan Seperti Ini Pernah Sayang Yang Yang Itu Sama Ya Itu Pernah Cuman Mereka Itu Kembali Lagi Sifat Ambisi Untuk Menjadi Orang Sayang Kita Takutin Di Hongkong Ini The Gang Ini Merasa Kuat Raving Aku Itu Kuat Banyak Duit Saya Itu Pengen Menunjukkan Bahwa Dia Itu Bukan Apa Orang Disini Menunjukkan Kesemuanya Yang Dokumennya Itu Ada Di Ada Di Sana Yang Ada Di Bawah Tekanan Itu Biar Semua Orang Itu Yang Meminjam Sama Dia Itu Melang Jangan Lagi Menggecekan Sesuatu Yang Sama Orang Gak Jika Ini Misalnya Mau Meminjam Dengan Yang Yang Respi Atau Yang Apa Sehingga Sebesanya Yang Dikabun Yang Jadi Tidak Memberikan Hal Yang Gampang Ini Kan Kayak Mbak Yang Mau Melaporin Ini Kan Awalnya Hanya Gampang Tentanya Pinjem Duit Hanya Sedikit 2000 Nah Nambah Lagi Ternyata Bula Pergula Sampai Ditekan Kronologinya Itu Seperti Sesuatu Yang Sebenarnya Solusinya Itu Mudah Sudah Bayar Satu Sudah Gaji Selesai Tapi Mbaknya Itu Kenapa Tidak Dihambil Ambil Tidak Tidak Gaji Sebulan Sampai Ada Pengalaman Macam Sini Saya Panyain Sama Yang Kaya Tidak Tidak Sipu Mbak Tidak Bisa Ini Mendampingi Saya Belum Tentu Bisa Cukup Saya Minta Bantuan Kalau Bisa Nanti Suatu Hari Atau Minggu Atau Kapan Kalau Bisa Kita Sini Aja Dikonfirmasikan Atau Bantuan Karena Kalau Pelaporan Itu Cuman Ke Kantor Polisi Aja Mbak Saya Dulu Udah Kalau Di Kos BB Yang Laporin Kewancai Kalau Tindakannya Itu Dilakukan Di Kos BB Karena Saya Dulu Utang Pehutang Penggelapan Uang Itu Di Jumwan Saya Nganterin Ke kantor Polisi Di Jumwan Ya Di Disitu Akan Berkali-kali Dia Harus Datang Lagi Untuk Menindaklanjuti Proses Tersebut Tapi Enggak Apa Yang Penting Itu Kan Data Yang Penting Itu Data KTP Yang Dilaporkan Itu Ada Yang Penting Itu Karena Waktu Saya Ngelaporin Itu Posisi Anaknya Di Indonesia Dan Polisi Tahu Begitu Ceritanya Tapi Kalau Prosedur Pelaporan Itu Sama Aja Kok Lapor Lapor Ke Polisi Sudah Habis Itu Ditanggepi Nanti Berapa Minggu Lagi Lapor Ter Follow Up Kan Seperti Itu Nanti Dicari Kalau Tidak Ada Yang Dilaporkan Itu Tidak Ada Identitasnya Disitu Yang Harus Dicari Dulu Identitas Yang Dilaporkan Seperti Itu Ceritanya Yang Yang Kaya Kembali Itu Gini Kayak Itu Bagi Tepun Tepun Saya Laporan Tepun Sama Tepun Itu Anak Tepun Terus Sebetulan Saya Gak Laporan Tepun Dia Karena Saya Dabrak Sama Nomor Nomor Saya Gali Jum Terus perkembangan kasusnya? Berarti dia masuk? Masuk, masuk jalan ini, masuk. Nah, yang melihat itu, karena keheran itu sudah beri tahanan luar, tapi masih melakukan kriminalitas ini. Kriminalitas ini, dia tidak berif. Dengan adanya pengajaran, apa, peringatan berikan ke polisi itu, dia itu malah merajak lelah. Ya, dilaporkan lagi, no? Nah, makanya, hari ini kan saya ngomong. Ini mau minta pendampingan Kak Satru, yang pintar ngomong. Maksudnya yang bisa kata, sini. Saya cerita. Soalnya gini Mbak, pada saat kalau sampen yang lapor, kemudian aku membantuin ngomong. Ya kan? Itu, mereka punya translator sendiri, terkadang. Kamu mau menyampaikannya seperti apa? Bukan saya yang lapor, Pak. Yang ini, yang anak satu itu. Cuman saya yang nanti mendampingkan di belakangnya. Menjadikan supportnya. Nah, ya sudah ada sampaian yang sudah pernah ngelaporin, kan lebih gampang. Kan seharusnya tidak perlu saya lagi, benar nggak? Itu laporannya, kayak ini kan kejadiannya di Cungsawan di situ. Berarti laporannya ke Pancai? Enggak. Kalau kejadiannya di Cungsawan, ya dilaporkan di Cungsawan. Oh. Tapi kalau kejadiannya di Kos WB, yang paling dekat kantor polisi di Kos WB mana ya? Pancai. Pancai. Polisi, head office itu. Jadi, di mana kejadian itu terjadi? Nah, di situnya dilaporkan. Nah, pada saat melaporkan, kita harus punya data secara lengkap dianya. Identitasnya, namanya dia, seperti itu. Supaya polisi tidak kesulitan mencarinya. Saya kemarin ada, saya nganterin anak berkasus, ya kan. Nah, ternyata dia belum pegang yang minjem duitnya, gitu loh. Atau yang bawa duitnya. Ya, saya suruh cari dulu. Cari yang lengkap dulu alamatnya dia, baru bisa dilaporkan. Kalau kita melaporkan. Nah, untuk urusan utang-piutang ini memang Hong Kong ini agak sedikit... Gak bisa, karena urusannya bukan ke polisi kalau utang-piutang. Ya, tentu. Urusan perdata. Tapi kalau urusannya tak dimukul, meludahin. Nah, itu kan fisik tuh. Nah, di situ. Ya. Masuknya melakukan kekerasan fisik. Nah, itu masuk itu. Masuk pasalnya polisi. Ini. Ya, maksudnya yang mau saya bahas itu kan di sini tuh bukan soal tabletan itu. Tapi udah menghinami. Jadi, menampal. Itu gak cuma satu-dua orang. Dan dia merasa puas di video-in. Itu yang video itu kebetulan gengnya. Itu dikirim ke mbaknya yang menjadi berbanami. Agar memberikan, ini loh, aku kekuatan aku. Ini loh, kekuatan aku. Ini loh, kekuatan aku. Aku tuh ditakutin. Banyak orang sangat... Pertayaan diri. Kalau udah itu bagiannya. Kamu jangan main-main sama saya, mbak. Itu bagiannya ini. Bagiannya ini. Bagiannya saya itu. Saya takut sama polisi. Saya udah diizinkan sama polisi tinggal di luar. Sejak tahun saya sih. Itu karena kayak laporan dari saya itu. Dia bisa menjadi OSG. Tahanan luar kayak gitu. Cuman dia gak nyadari sebuah peringatan. Dia masih diberi waktu. Dia tidak sadar. Dia tidak menyadari peringatan dari polisi itu. Bahwa polisi ini. Memberi waktu untuk. Hanya sebagai peringatan. Kalau mengulangin lagi. Berarti kan udah beda lagi. Nah yang mau saya selamatkan kan dokumen-dokumen anak-anak ini. Anak-anak yang menjadikan. Mangsanya dia ini. Ada banyak itu. Di sana itu. Seperti ada 100 paspor itu. Kan kasus itu seperti kasus di Yamate sama Jordan waktu itu. Yamate. Ya Yamate sama Jordan itu. Ada satu tempat. Digrebek. Sama polisi. Ya. Ya ditangkap orangnya. Orang Hongkong. Ya. Nah makanya kalau bisa. Ya. Kalau bisa kalau pelaporan itu cuma satu atau dua. Kalau pelaporannya banyak. Nah kita. Saya dan nomornya polisi. Jadi. Ya itu. Ini kan kita ada sebenarnya itu ada banyak. Cuma yang baru saya kumpulkan itu tiga orang. Tiga orang umum. Ada banyak. Mereka masih. Masih. Jaga. Masih menjaga diri. Takut. Gak mau. Yang dua orang ini. Mau. Yang lainnya. Belumang. Mungkin kalau bisa. Ini. Mereka cepat. Kalau bisa semua. Ke kantor polisi semua. Menyampaikan kronologis yang sama. Sebenarnya menahan dokumen juga. Ya kan. Men. 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 Dokumen dalam. Dalam. Kasus hutang-hutang itu juga sebenarnya. Salah. Hmm. Jadi. Yang. Yang kena bukan hanya rentenernya. Sebenarnya. Yang bisa kena itu. Yang kena itu juga. Si. Apa namanya. Yang minjem juga. Makanya disitu. Ya agak sedikit. Kita mesti pikirkan. Tapi. Kalau tadi cuman kekerasan. Dia mukul ya. Bilang aja. Dia mukul saya. Ya kenapa kok dia mukul saya. Ya. Karena. Saya punya hutang. Gak bayar. Gak apa-apa. Sampaikan aja. Kan. Gak boleh. Nagih dengan cara kekerasan. Nah. Tapi kalau. Yang cuman. Hutang pihutang. Kayak gitu. Terus kita juga ngelaporin dia. Ya. Kita juga sendiri yang kena. Sebenarnya. Ya. Karena berkasus. Di Hongkong itu. Tidak semudah. Kayak ketika kita di Indonesia. Ya betul. Berkasus di Hongkong itu. Mungkin kita dikembalikan kerja. Nanti hari apa. Datang lagi. Laporan ke polisi. Kerja lagi. Laporan ke polisi. Jadi tidak ditahan. Kayak di Indonesia. Ya. Hanya apel. Hanya apel. Hanya apel. Hanya. Jadi seperti itu. Sampai akhirnya visa kita. Kalau selesai. Hanya. Hanya. Kalau visa kita selesai pulang Indonesia. Ya itu. Tidak. Berlanjut. Sampai ke arah pengadilan. Tapi kalau. Seandainya visa kita masih. Cukup. Untuk. Ikuti proses sidang. Ya sudah. Nanti dikasih tanggal. Jadi seperti itu. Makanya kan. Kalau. Saya nganterin aja. Cuman. Lapor. Hari Minggu. Di kantor polisi. Jam berapa. Kalau misalnya. Laporannya ke Cungsawan. Kejadiannya di Cungsawan. Ya pagi. Pagi sekali. Itu kebetulan. Yang dua anak itu. Anak Cungsawan semua. Tapi kejadiannya di Cungsawan. Iya. Di Cungsawan. Kejadiannya di Cungsawan. Di apartemen. Tapi pegang. Pegang identitas yang nampar enggak. Ada kan identitasnya yang nampar. Identitasnya hanya Facebook. Sama kayak saya. Hanya Facebook. Dan nomor telepon. Aduh. Facebook. Wajahnya jelas. Wajahnya juga jelas. Bukan. Walaupun wajahnya jelas. Kalau namanya enggak itu. Ya mudah-mudahan sih bisa diterima. Kalau Samen. Kalau Samen bisa diterima. Silahkan. Kalau ketika itu. Tidak terlalu valid. Dan mereka akhirnya tidak. Eee. Merespon. Laporan kita ya. Kitanya harus legowo. Karena cuma Facebook. Gitu. Kalau. Kalau Facebook ini kan nama asli dia. Saya udah ngecek ke KJRI. KJRI cuma enggak bisa. Enggak mau. KJRI itu enggak mau. Karena kan. Identitas itu tidak bisa disebarkan mbak. Iya. Dalam alasan apapun. Cuman di bilang. Ini namanya benar. Ya saya up mbak. Orang Samen udah dikasih tau kok. Samen. Maksudnya di klik. Maksudnya di klik. Dilewati. Itu ngedit lagi. Itu kemumet aku. Makanya kenapa. Teman-teman kadang-kadang. Sekenanya. Dibantu. Dia ngajak diskusi. Kita ngobrol. Disebuti namanya. Ya. Karena gini loh. Kalau di konten. Dia belum. Belum fix. Terbukti. Secara pengadilan. Masih. Omohan. Nah itu. Saya kena. Terbukti. Tapi kalau saya sih. Enggak. Saya sih. Gini. Kalau ngomong. Saya benar. Saya itu seperti apa. Seperti itu. Saya enggak takut. Enggak. Teman-teman menghindari. Yang namanya. Nartisan nartis kayak gitu. Mereka kan. Geng. Geng. Saya enggak mau. Ada ke. Debutan di. Ini. Dinajukan saya. Saya enggak mau. Debutan. Dan mbaknya ini. Saya juga. Wanti-wanti. Jangan sampai. Membuat ributan lagi. Meskipun. Ke. Apa kemennya. Dinajin. Sama orang-orang. Ke geng. Itu. Itu. Menjadikan. Masalah. Tambahan lagi. Nanti. Saya hanya ngasih. Tersawak. 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 Ya itu. Resiko mbak. Kita berani fight itu. Ya udah. Resikonya kesana. Saya ngonten aja. Ya. Resikonya juga. Kesana juga. Bang. Malah besok. Ini sudah janjian sama rentenir. Rentenernya. Belum ada waktu. Rentenernya juga mau di kontenin. Pengen. Mau. 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 Jadi. Kekrisruan selama ini kan. Cuman dari sisi teman-teman aja yang naik. Tapi dari sisi penjelasan rentenirnya kan gak ada. Makanya. Besok salah satu rentenir. Bilang sama saya. Aku mau di konten. Kalau aku rentenir. Dan rentenir secara kerjaku bagaimana. Aku mau menceritakan. Nah kalau kayak gitu kan enak. Jadi. Cerita akan jadi dua belah pihak. Jadi si korbannya aja nantilah. Suruh telepon saya sendiri. Jadi kalau pihak kedua, ketiga, keempat itu kan. Enggak enak. Jadi orangnya sendiri yang suruh telepon saya. Terus janjian. Terus dia menceritakan seperti apa dan bagaimana. Kalau sampai kan ibaratnya jadinya orang ketiga. Ya kan. Ya kalau korbannya sendiri yang telepon yang nanya. Ya saya tanya. Sudah siapkah semuanya sudah. Sudah benar-benar sampai nanti. Dengan segala bentuk resikonya udah berani enggak gitu loh. Karena. Terkadang anak-anak itu sekali lagi. Ngelaporin semuanya. Masih punya rasa takut. Mesti ada yang mundur. Ada yang. Ah enggak enggak gini gitu kan. Risiko. Mereka melapor-melaporkan atas dasar resikonya. Enggak berani terima ya. Kan repot mbak. Gitu loh. Tapi kalau dia sudah siap terima segala bentuk resikonya apapun itu. Ya digaskan gitu. Yang jadi. Kita nangani kasus ya. Nangani kasusnya teman-teman itu terkadang. Sebelum kita nangani kasus kan kita harus tahu posisi kesalahannya dia dimana. Posisi letak bendanya mereka dimana. Kita timbang-timbang. Kita ceritain dulu gitu loh. Yakin. Kalau memang yakin. Dan semen merasa benar apa yang semen lakukan. Ya sudah. Ayo. Gas. Nah. Saya takutnya kan salah satu contoh kasus ya. Ini beda kasus. Tapi. Ya pak. Aku berani ngelaporin. Ngelaporin. Overcharging. Minta rola. Aku bilang. Sampai siap nggak nanti di interminate majikan. Kalau kasus ini sampai naikkan. Jaringan. Orang PT. Orang agent akan menekan majikan untuk membuang sampean. Oh siap. Berani. Lapor dia. Lapor ke KJRI. Lapor ke BP2MI. Lapor semuanya. Kelar. Duitnya dikembalikan. Besoknya di interminate sama majikan. Datang ke saya nangis-nangis. Minta coba lagi. Kenapa? Minta coba lagi. Enggak. Datang ke saya nangis-nangis lagi. Kan. Saya sudah memberikan solusi. Nanti kalau terjadi A itu begini. Kalau terjadi B begini. Terjadi C begini. Terus kenapa kamu nangis. Bukannya kamu sudah siap. Jadi. Ketika kita mau bantu. Ya kan. Sudah kita bantu. Sudah jalan. Sudah masuk. Sudah kelar. Sudah apa yang dia inginkan tercapai. Tapi dia di interminate. Terus nangis. Terus aku harus bagaimana. Nek kamu nangis. Berarti kamu tidak benar-benar siap. Gitu. Ini terjadi loh enggak. Nah. Saya kasus yang menggelapkan uang. Terus laporannya komplit. Transferannya juga komplit. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Saya nganterin laporan ke kantor polisi. Jumwan. Tapi sampai detik ini. Saya tidak di. Dikon. Dikonfirm lagi. Dan. Di infokan sampai sejauh mana. Dibiarkan. Ya sudah. Jadi. Jadi kayak gitu. Gitu loh. Jadi. Kadang kita itu. Ya setidaknya. Bukan. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Laporan nangaku. Aku bukan orang bagian yang penting. Tapi. Giliran bermasalahan. Walaupun. Giliran masalahnya. Udah. Kelar. Atau masih ongoing process. Atau apapun. Itu menyampaikan kan. Enggan. Buat apa. Gak penting. Ngubungi Sandro. Gak bisa bantu. Jadi. Kesan seolah-olah saya itu. Digaenek. DE password dicok. Ya. Itu yang. Nah. Jadi. Maksud saya itu kayak gitu. Gitu loh. Ini yang sering terjadi kayak gitu. Itu yang saya sebut sebagai. Play victim. Dan saya tidak. Tidak. Berasa. Ya. Sudah. Wess. Aku nganternak. Dia bingung. Bla 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 bla. Ya. Wess. Terhadap. Perkembangan kasusnya. Mereka. Mereka. Mereka gak cerita. Ya. Aku anggap. Kalau gak nyari saya. Berarti baik-baik saja. Wess. Saya. Berpositif. Selama. Aku nganterin. Dia masalah. Terus. Ternyata. Saya gak. Dia gak ngubungin aku lagi. Aku anggap. Persoalannya dia kelar. Ternyata. 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 Sampai belum Januari. Saya udah siapin. Ininya itu udah. Saya siapin. Nanti saya minta. Kita CRI. Bercara baik-baik. Gimana mau menyerahkan dokumen. Saya ada uang kegian. Mau diterima apa enggak. Saya bisa jawab di laporan saya. Kalau memang. Semua udah. Dame. Baik-baik lagi. Ternyata. 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 Yang gak seharusnya masuk di. Masalah. Dimasukkan ke masalah. Jadi saya ada yang tidak terima dengan keadaan itu. Akhirnya yang terjadi seperti ini. Itu. Aku tahu. Dari dianya juga gak ada konfirmasi. Gak ada apa. Ya mungkin. Jangan ngarepa. Desember ini saya tuh sana. Dan nyapin. Malah nambahin. Malah nambah anak-anak ini. Datang. Masuk. Ya. Sekalian aja. Dibarangin. 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 Seperti itu. Ya. Tapi mereka juga. Ada yang tidak terima. Mereka. Alami. Akhirnya. Inisiatifnya. Kamu terima. Enggak terima. Gituin. Kalau enggak terima. Yaudah. Ayo lapor. Di polisi. Tapi minta pendampingan. Kalau pendampingan. Daerah Sawan. Saya kurang paham. Itu Pak. Nantinya itu. Bisa direpung. Enggak. Ini Pak. Saran dulu. Tapi. Kalau Cungsawan. Kantor polisinya. Di Samsipo. Deket Samsipo. Di pojok itu. Di Samsipo. Di Samsipo. Di Samsipo. Kalau di Cungsawan sendiri. Pos polisinya. Aku belum tahu. Tapi kalau. Paling deket ya. Samsipo. Samsipo. Aku pernah. Aku pernah. Bikin laporan. Di Samsipo. Enggak. Mbaknya. Suruh telepon saya dulu. Kalau mintanya. Dihantar. Kalau saya suruh nemenin. Oh gitu. Iya dong. Kalau. Kalau ngomongnya. Dari sampean kan. Enggak masuk. Mending dia. Nelfon saya. Jadi saya langsung. Yang bersangkutan. Jangan. Jangan orang ketiga. Jadi. Jadi. Dibiasakan. Langsung. Korbannya. Yang ngomong. Saya. Saya orangnya kan. Dari semuanya. Ceritakan. Orangnya dulu. Kalau orang yang ketiganya. Cerita. Aku bilang. Aku gak berani jawab ABCD. Suruh orangnya. Langsung. Terpon ke saya. Jadi kan enak. Ya. Kan gitu. Nanti cepat saya terpon. Saya juga. Ini kan yang ada waktu kok. Kasih aja. Nomor saya. Saya kabarkan ke dia. Terus dia. Punya waktunya. Telepon bagaimana. Ya. Seperti itu aja. Oke. Siap. Siap selalu. Semuanya. Terima kasih Mbak E. Matur Subhanun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Ya buat teman-teman semuanya. Sekali lagi ya. Sebaiknya langsung korban. Langsung bertanya. Langsung bercerita. Terhadap segala sesuatu. Resikonya. Kalau mereka sudah siap. Ya udah. Ayo gas. Tapi kalau masih maju mundur. Tahan dulu. Oke. Keep stay tune my youtube channel.